lihat guys hewan ini guys hmm sekilas itu mirip Godzilla ya guys yang di film-film itu guys tuh ada cucuk di kepalanya guys hmm hewan ini tuh adanya di dalam laut guys guys beginilah proses pengeluaran parasit cacing dalam tubuh belalang sembah tuh lihat perutnya diceburin ke dalam air dalam gelas lalu parasitnya keluar dari perutnya guys ih cacing parasitnya panjang banget guys tuh hati-hati ya kalau abis megang belalang sembah kalian harus cuci tangan guys tuh ih ngeri juga ya guys inilah penampakan hiu hantu yang tidak terlihat selama jutaan tahun guys namun hiu ini ditemukan terdalam di laut palung pariana guys tuh bentuknya seperti hiu tapi mukanya serem banget guys seperti hantu tuh lihat matanya belok adanya paling dalam guys di dasar laut paling dalam guys di palung pariana lihat guys ada belut listrik guys tuh dia berjalan dan ingin mencari makan sepertinya guys tuh wah dia mulai merayap tuh dia merayap ke dinding guys sekiranya seperti ular tuh masuk ke lubang kayaknya mau ngambil katak tuh keluar kataknya guys ternyata gak berhasil guys dia dapetin alhasil dia balik lagi ke dalam air ngejar si katak itu guys kataknya kabur ke dalam air guys beginilah cara belalang sembah menaklukkan lawannya ini ada seekor bunglon coba-coba mau gigit si belalang sembah ternyata dia yang ditaklukkan oleh belalang sembah guys tuh lihat kukunya menancap ke mata si bunglon guys lalu mulutnya si belalang sembah gigit mulutnya si bunglon guys tuh lihat secara perlahan si bunglon tidak bisa berkutik lalu mati seketika guys guys penyelam ini berdangsa sama ikan hiu dengan santainya guys tuh udah kayak sama pasangan sendiri guys dia slow down wah keren ya penyelam ini ya gak ada rasa takutnya sama hiu ini mungkin hiunya udah jina sama si penyelam ini guys tuh menari-nari di air guys mungkin kalian berpikir ini burung hitam raksaksa asli ya ternyata kalian tau gak ini tuh hasil dari kreativitas seniman seniman loh guys tuh ini terbuat dari ban bekas guys yang dirangkai menjadi burung raksaksa warna hitam wah kreatif banget ya seniman disana guys ikan lele ini tuh pahalanya udah dipotong udah siap mau digoreng tapi badannya masih hidup dan bergerak guys tuh kayaknya ikan lele ini tuh gak rela dia belum waktunya mati mungkin udah diambil terus udah dipotong aja hmmm mati segan hidup tak mau geh messta lu j бол